Halo sahabat Mandalika Film 21, kali ini Mandalika Film akan membahas cerita film terbaru dari Sonam Kapur yang berjudul Blind. Film ini tentang seorang gadis buta yang hidup seorang diri, meski begitu dia adalah seorang mantan polisi yang pemberani. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita simak. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe, share, dan komen. Di sebuah kota bernama Glasgow, Skotlandia, seorang pemuda India bernama Adrian bersama bandnya tampil di sebuah klub malam. Sementara kakak Adrian bernama Gia yang bekerja sebagai seorang polisi di telpon ibunya untuk menjemput Adrian. Berkali-kali Adrian ingin kabur saat dijemput kakaknya, hingga terpaksa Gia memborgolnya. Gia melakukan hal tersebut demi masa depan Adrian karena besok Adrian akan ujian. Gia tidak ingin Adrian gagal. Adrian marah Gia seolah memiliki kuasa atas dirinya, padahal mereka bukan saudara kandung. Gia sedih mendengar hal itu setelah 12 tahun mereka tumbuh bersama di panti asuhan. Adrian tetap ingin mengambil kunci borgol dan kembali ke klub malam. Gia tidak membolehkan. Mereka berdebat di dalam mobil. Gia hilang kendali saat menyetir hingga membuat mobilnya terbalik. Insiden ini menyebabkan mata Gia terluka parah. Sedangkan Adrian yang juga terluka berada di dalam mobil karena tangannya masih di borgol. Adrian menemukan kunci borgol. Sebelum borgol terlepas, sebuah truk menabrak mobil itu hingga menghilangkan nyawa Adrian. Beberapa tahun kemudian, Gia sudah terbiasa dengan kebutaannya. Dia bisa hidup mandiri dengan bantuan Elsa anjing kesayangannya. Meski buta, Gia adalah mantan polisi yang terlatih dengan baik. Intuisinya meningkat dua kali lipat. Ditemani Elsa, Gia menemui Inspektur Smith atasannya. Dia ingin kembali bekerja di kepolisian meski di bagian administrasi. Karena dia sudah belajar membaca dan menggunakan komputer khusus orang buta. Gia ditolak bukan karena kecacatannya, tapi karena telah lalai hingga menyebabkan nyawa seseorang terenggut. Dia dianggap menyalahgunakan kuasanya karena memborgol Adrian. Sin berpindah dan menunjukkan seorang wanita bernama Amy dan berbaring diranjang dalam keadaan terikat. Dia berusaha kabur. Seorang pria menangkapnya lalu dia dihajar. Sementara Gia mendengar berita mengenai Amy dan yang kini menjadi berita utama di berbagai media. Tidak lama, ibu Maria yang membesarkan Gia di Panti Asuhan menelpon meminta Gia datang. Gia ingin menguji dirinya. Dia pergi ke Panti Asuhan tanpa Elsa. Maria meminta Gia datang ke konser grup band Adrian dulu. Dia diundang teman-teman Adrian. Gia yang masih merasa bersalah pada Adrian tidak yakin bisa menghadiri konser teman-temannya. Gia pulang menggunakan taksi. Dia mengenal bau parfum sopir taksi seperti milik atasannya dulu. Karena Gia menyapanya hangat, sopir taksi memperkenalkan diri jika dia juga adalah orang India. Dia lalu menawarkan air minum pada Gia. Namun Gia mendengar ada suara ketukan di bagasi. Sopir taksi menyalakan musik untuk mengalihkan pendengaran Gia. Setelah itu dia memaksa Gia minum air pemberiannya. Gia melawan hingga atasnya terjatuh. Sopir taksi menghentikan mobilnya lalu segera melihat bagasi mobilnya. Setelah itu dia menyerang Gia. Gia tidak diam. Dia berhasil mentekel sopir taksi tersebut. Namun sayang Gia didorong. Dengan cepat, si sopir taksi melarikan diri. Saat tas Gia terjatuh tadi, tanda pengenal Gia tertinggal di taksi tersebut. Sesampai di rumahnya, sopir taksi mengikat Mia Wallace, yang merupakan korban keduanya. Sopir taksi yang merupakan psikopat kejam mencabut kuku Mia. Dia juga menemukan tanda pengenal milik Gia. Entah apa yang ada di pikirannya sekarang. Gia kembali mendengar berita kehilangan Mia Wallace. Dia membuat laporan ke polisi. Polisi bernama Bedi meminta bawahannya bernama Prikvi Kana. Memanggil Gia sebagai saksi setelah Gia melapor. Gia memenuhi panggilan Kana sebagai saksi. Dia menjelaskan kronologi yang dialaminya. Kana meremehkan kesaksian Gia karena buta dan tidak ada bukti yang kuat. Gia segera mengakhiri pertanyaannya karena merasa buang-buang waktu. Karena sadar Kana tidak percaya padanya, Gia memberi tahu tinggi dan usia sopir taksi tersebut. Gia bisa mengetahui tinggi seseorang dari sudut dan suara gemanya. Sedangkan usia melalui intuisi. Gia bahkan tahu apa yang dimakan Kana saat sarapan. Gia mengenal baunya. Kana kagum dengan ketelitian Gia. Kana lalu meminta Gia menceritakan secara detail kejadian hari itu. Setelah kejadian yang dialami Gia saat pulang dari Panti Asuhan, Gia mendengar berita jika Mia keluar dari klub Alcatraz dan naik taksi jam 10 malam. Sedangkan taksi menjemput Gia ke Panti Asuhan jam 10.45. Jarak antara klub Alcatraz ke Panti Asuhan adalah 30 menit. Jadi, masuk akal Mia Woles diculik sebelum Gia naik taksi. Menurut Gia, tadinya dia juga akan dijadikan korban berikutnya karena dipaksa meminum air. Karena Gia berhasil melawan, sopir taksi meninggalkan Gia begitu saja setelah mendorongnya. Sopir taksi merasa Gia tidak akan bisa mengidentifikasinya hingga tidak mungkin bersaksi melapor ke polisi. Gia juga ingat jika sopir taksi tersebut memakai parfum All Spice. Selain itu, saat Gia meteklenya, dia memakai jam di tangan kanan yang artinya kemungkinan dia kidal. Dan yang paling jelas, sopir taksi itu adalah orang India. Gia yakin yang diculik sopir taksi itu adalah Mia Woles. Karena tidak mungkin ada dua penculikan terjadi di daerah dan waktu yang sama. Kana memberitahu atasannya. Dia diminta menangkap pelaku dengan bukti kuat seperti nomor mobil dan sebagainya. Bukan hanya karena kesaksian Gia yang dipaksa meminum air. Kana yakin dengan kesaksian Gia. Bersama Gia, dia mulai mencari pelaku. Seorang pemuda bernama Nikil melihat selebaran mengenai kehilangan Mia Woles. Dia melapor ke polisi dan siap bersaksi. Di kantor polisi, Nikil mencoba meyakinkan Kana bahwa dia melihat pelaku. Di mana sebenarnya pelaku tidak mengendarai taksi. Dan korban duduk di kursi belakang. Tentu saja menurut Gia, kesaksiannya tidak masuk akal. Karena Mia Woles dibagasi sedangkan yang duduk di kursi belakang adalah dirinya. Menurut Gia, Nikil datang setelah melihat selebaran polisi yang akan memberikan hadiah uang bagi yang memberikan informasi mengenai Mia Woles. Nikil kesal kesaksiannya tidak dipercaya. Sementara pelaku melihat Nikil dan Gia sedang bersaksi di kantor polisi. Kana dan Gia terus mencari sopir taksi berkewarga negaraan India. Nikil kembali melihat selebaran Mia Woles. Dia kembali menelpon Kana. Nikil memang berbohong jika korban duduk di kursi belakang. Tapi dia tidak berbohong jika pelaku tidak menggunakan taksi. Ternyata dia memang melihat pelaku. Dari jauh pelaku melihat Nikil menelpon polisi. Gia juga meminta Kana memikirkan kesaksian Nikil karena jika mobil yang digunakan memang bukan taksi maka pencarian mereka selama ini sia-sia. Mereka mencoba menelpon Nikil. Tapi panggilan sibuk. Nikil sedang berjalan pulang sambil menelpon temannya bernama Mike. Dia memberitahukan jika dia tidak berbohong hanya demi hadiah kecil. Nikil lalu menutup telpon karena melihat pelaku berdiri di depannya. Dia berusaha kabur sambil mencoba menelpon polisi. Setelah adegan kejar-kejaran yang cukup menegangkan, Nikil dipukul hingga tak berdaya. Saat akan dihabisi beberapa orang lewat hingga pelaku memilih melarikan diri. Kana berhasil melacak nomor Nikil. Mereka pergi melihat Nikil ke rumah sakit. Nikil selamat meski lukanya parah. Gia menjaganya semalaman. Kana sempat diragukan Nikil tidak ingin berurusan lagi dengan Gia dan polisi. Tengah malam di rumahnya, Gia mendapat pengantaran paket dari pelaku. Gia sadar lalu segera menutup pintunya. Pelaku menelpon Gia. Dia akan menikmati permainannya bersama Gia. Dia akan menyiksa Gia perlahan sampai Gia tidak mempunyai tenaga untuk melawan, bahkan tidak punya keinginan untuk hidup. Sebelum menghabisi Gia, pelaku mengatakan akan menghabisi Nikil terlebih dahulu. Kini Gia yakin pelakunya mengalami impoten. Karena itu dia melapiaskan amarahnya dengan kegilaannya. Pelaku menjadi semakin marah mendengar apa yang dikatakan Gia tentangnya. Gia menelpon Kana tapi tidak diangkat. Terpaksa Gia datang ke rumah sakit meminta Nikil tetap di sana. Nikil yang merasa hari-harinya buruk setelah bertemu Gia tidak peduli dengan apa yang dikatakan Gia lalu pergi. Gia pulang menggunakan bis. Dia sadar pelaku mengikutinya lalu segera turun. Gia kembali menghubungi Kana. Namun pelaku merangkulnya sambil menodongkan senjata tajam. Gia berhasil melawan. Dengan dibimbing Elsa, Gia melarikan diri. Sementara Kana yang tidak bisa menghubungi Gia melacak keberadaan nomor teleponnya, lalu bergegas mencarinya. Pelaku berhasil menangkap Gia, namun Elsa tidak diam saja. Dia menyerang pelaku. Pelaku yang memiliki senjata tajam membunuh Elsa dengan sadis. Aksinya terhenti melihat kedatangan Kana. Secepat mungkin Gia dibawa ke rumah sakit. Nikil menunggunya semalaman. Dia meminta maaf atas kematian Elsa. Dia juga merasa bersalah tidak mendengarkan Gia untuk tetap tinggal di rumah sakit. Dia sangat sedih mendengar kabar kematian Elsa. Ibu Maria datang menemui Gia di rumah sakit. Dia meminta Gia meninggalkan Glasgow sementara waktu dan bersembunyi bersama Nikil di pantai asuhan. Sementara dia akan membawa anak-anak jalan-jalan supaya Gia bisa tinggal di sana dengan nyaman. Gia akan memikirkannya, namun dia tidak akan melarikan diri dan akan menghadapinya. Kana melacak mobil yang digunakan pelaku setelah Nikil memastikan mobil yang digunakan pelaku. Mobil tersebut memang sangat mirip dengan taksi. Jadi pantas saja waktu itu Gia mengira mobil pelaku sebagai taksi. Kana mendapat nomor pelaku. Dia juga yakin jika pelaku adalah seorang dokter karena obat bius yang digunakan pelaku bernama Propofol. Hanya tersedia di rumah sakit. Kana meminta Gia dan Nikil bersembunyi di tempat yang aman. Mereka putuskan untuk pergi ke pantai asuhan. Gia dan Nikil diantar seorang polisi bernama Kevin ke pantai asuhan. Kana bersama timnya bersiap memburu pelaku yang ternyata benar dia adalah seorang dokter. Diketahui ada 3-4 dokter berkeluarga negaraan India di Glasgow. Di pantai asuhan, Maria dan anak-anak pergi berlibur selama dua hari. Nikil mengatakan dia melihat foto Gia di kamar Adrian yang memakai seragam polisi. Menurutnya, Gia terlihat hebat. Nikil juga ingin bergabung dengan kepolisian. Nikil meminta Gia berjanji supaya mereka bisa sama-sama bergabung di kepolisian. Setelah pencarian bersama timnya, Kana akhirnya menemukan dokter berkeluarga negaraan India. Dia meminta tanda pengenalnya. Terungkap nama pelaku adalah Chrysler. Kana yakin Chrysler adalah pelakunya karena menggunakan jam tangan di tangan kanannya. Ciri-ciri yang lain juga sama persis seperti yang dikatakan Gia. Selain itu, Kana juga melihat luka bekas cakaran di lehernya yang Kana duga sebagai bekas cakaran Elsa. Chrysler sadar Kana mengenalinya. Dia lalu menyerangnya. Meski sudah berumur, kemampuan Kana cukup mumpuni. Setelah mengalahkan Chrysler, Kana menyiapkan borgolnya. Namun sayang, Chrysler dengan cepat menyayap leher Kana hingga dia tewas. Sebelum pergi, dia sempat menyalin semua data di handphone Kana. Setelahnya, dia melindas mayat Kana sambil tersenyum. Chrysler kini tahu keberadaan Gia di pantai setelah menyalin data dari handphone milik Kana. Di kamarnya, Gia mendengar suara piano. Dia keluar karena menganggap itu adalah Nikhil. Ternyata, dia adalah Chrysler yang bersiap menyerang Gia. Beruntung, Nikhil di sana dan berusaha melindungi Gia. Nikhil meminta Gia lari ke kamar. Dalam pertarungannya, Nikhil ditusuk di perutnya hingga tak berdaya. Sedangkan di kamar, Gia menebar paku di depan pintu. Chrysler menginjak paku hingga fokusnya hilang. Kesempatan bagi Gia memukul dan menghajarnya hingga pingsan. Setelah menutup pintu, Gia keluar mencari Nikhil. Mereka akan pergi, namun Kevin, polisi yang mengantar mereka telah tewas dibunuh. Kini, tidak ada yang diharapkan untuk pergi dari pantai asuhan. Gia memilih kembali ke dalam untuk mengakhiri semuanya. Sementara Bedi atasan kanak menemukan rumah Chrysler. Bedi menemukan beberapa wanita yang disiksa. Setelah melihat profonol dan mayat salah satu gadis di sana, Debbie meminta anak buahnya mencari keberadaan Gia. Kini, dia percaya apa yang dikatakan Gia. Gia yang nekat kembali ke dalam pantai asuhan. Mendengar Chrysler telah sadar dan sedang mendobrak pintu, dia masuk ke salah satu kamar sambil mempersiapkan diri. Gia sengaja membuat suara hingga Chrysler dapat menemukannya. Gia bertarung sekuatan naga hingga Chrysler terjatuh. Setelahnya, Gia menyiramkan bensin di tubuh Chrysler lalu membakarnya. Gia keluar mencari Nikil, mereka akan menghubungi polisi. Chrysler ternyata masih hidup lalu menyerang Gia. Dalam keadaan terluka, Nikil membantu Gia. Namun Nikil yang terluka dipukul tepat di lukanya, hingga membuatnya benar-benar tak berdaya. Gia menemukan batu lalu memukul kaca mobil untuk menarik perhatian Chrysler. Chrysler mendekati Gia. Gia memukul kepalanya dengan batu tersebut hingga Chrysler terkapar. Belum puas, Gia memukul Chrysler hingga bola matanya keluar. Seperti film India lainnya, polisi selalu datang terlambat. Di akhir film, Gia menghadiri konser teman-teman Adrian bersama Nikil dan Maria. Kini Gia bertugas kembali sebagai polisi. Gia menguatkan diri untuk ziarah ke makam Adrian. Nikil datang membawakan hadiah untuk Gia, berupa anjing bernama Hope. Film pun selesai. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.